Halo guys, balik lagi sama gue Tomo dan di video kali ini gue bakal nge-review sneakers lokal sneakers lokal pertama di channel gue tapi sebelum itu gue mau cerita sedikit jadi beberapa minggu lalu gue mutusin buat nyobain sneakers lokal lagi setelah sekian lama gue punya sneakers lokal sneakers lokal gue terakhir itu 5 tahun lalu itu sepatu kuliah gue gue punya Giant Flame sama Geof Max jadi sekarang gue mutusin buat cobain sepatu lokal lagi gue browsing-browsing, gue cari-cari di internet, liat-liat review di Youtube muncullah beberapa brand beberapa nama yang notabene hype sekarang dan banyak menjadi perbincangan juga tapi gue tetap bingung mau pilih brand apa mau pilih sepatu apa, karena menurut gue ini menurut gue ya, berdasarkan penemuan gue selama browsing itu banyak brand lokal yang struktur dan tampilannya sama, desainnya mirip vulcanized solnya putih canvasnya hitam stripe-nya warna putih juga jadi gue agak bingung kenapa apa ini trendnya sekarang kayak gini apakah nah produsennya sama gue gak tau juga jadinya gue coba cari sepatu lain lokal tapi gue coba cari yang tampilannya agak beda akhirnya gue coba cari sepatu denim gue mau tau brand lokal ada gak yang produksi sepatu denim ternyata ada beberapa brand lokal udah ada produksi sepatu denim gue cari-cari lagi nyampelah satu sepatu namanya vermilion nih barang vermilion gue gak bilang brand ini paling bagus tapi gue beli sepatu ini karena brandnya ini masih baru banget di pos IG-nya kalau gak salah pos pertamanya itu bulan Januari dan mereka baru rilis beberapa model jadinya oke lah menurut gue ini the latest lokal sneakers gitu kan atau setidaknya yang gue temukan gue beli sepatu ini juga karena stoknya masih ada sepatu lain itu banyakan stoknya udah habis ada juga reseller gitu kan jadinya oke lah gue beli vermilion sepatu denim so kita mulai aja reviewnya ini gue cuman nge-review singkat ya karena sepatu ini belum pernah gue pake jalan cuman gue pake di kamar doang gue pake ngaca dan juga reviewer sepatu lokal disana udah banyak sepuhnya jadi ya gitu lah kita mulai aja ini dia boxnya dari tadi kalian udah bisa liat ada tulisan vermilion diatasnya terus disampingnya ada tulisan vermilion karya anak bangsa untuk Indonesia ini dari tempat lembab pasang silikajel untuk penyimpanan lihat ini dikasih silikajel di dalam lumayan kita langsung liat aja isi dalamnya ada struk ini gue beli di topet jadi vermilion ada topetnya kalian yang mau bisa browsing sendiri gue beli ini dengan harga Rp305.000 ini harga retail dan menurut gue ini masih terjangkau dibanding brand-brand hype lain terus dalamnya ada kertas wrap ini dia sepatunya ini gue taruh sini dulu deh gue taruh sini dulu dalamnya itu soalnya ada yang lain nih ada ada stiker stiker sepatunya stiker sepatu vermilion sepatu yang ini sama ada stiker vermilion karya anak bangsa untuk Indonesia terus silikajel dah gitu aja terus ya ini dia sepatunya vermilion sepatu ini udah sempet gue liat-liat kemarin udah sempet gue intip jadi di review kali ini gue bakal ngebahas point-point pentingnya aja sepatunya agak berat kayak sepatu vulcanize pada umumnya terus di bagian eyelet-nya ini eyelet-nya berukir garis-garis ini kayak eyelet sepatu jaman dulu terus di bagian lidahnya ada woven label tulisan vermilion belakangnya itu text size dijahit bagian sampingnya ada logo stripe bahan sintetik leather dijahit juga bagian belakangnya full tap dia ada full tap disini lanjut di bagian outsole-nya kayak gini buat kalian mungkin udah gak asing lagi ini mirip outsole-nya apa itu tadi detail shotnya sepatu denim vermilion dan sekarang gue bakal bahas dari kekurangan dan kelebihannya hal pertama yang paling mencolok pas gue liat sepatu ini adalah bumpernya bulky banget bumpernya itu depan belakang tebal banget kalau kalian liat detail disini dan mungkin ini supaya lebih awet buat dipake harian gue gak tau tapi menurut gue ini oke yang kedua itu adalah bahan denimnya ini kayaknya raw denim karena masih agak gelap tapi intinya bukan itu intinya adalah dia pake denimnya dua lapis ini luar dalam sama nih biasanya kalau denim itu bagian luarnya gelap bagian belakangnya agak putih kan ini gak ini sama dan dia pakenya emang dua lapis jadi kayaknya emang nilai juar sepatu ini di durabilitynya biar gak cepet rusak kalau dipake harian dan yang ketiga adalah insole nya ini kemarin udah gue coba pake tapi cuma di kamar dan gue kaget sepatu lokal sekarang insole nya empuk banget tapi gue penasaran ini ini bisa dicotoknya oh ternyata di ternyata dilempatin iya ini insole dilempatin ya tapi mau gue coba wongkar gue mau tau tebel nih insole insole tebel guys wah wah insole tebel ternyata guys insole nya gini tebelnya gue gak tau apa standarnya sepatu lokal sekarang insole nya setebel ini ya tapi ini beneran empuk banget pas kalian pake dan menurut gue ini salah satu kelebihan yang lumayan penting buat jadi contoh buat brand lain mungkin ini kita masukin lagi deh ini mantap insole nya oke itu tadi kelebihannya dari sepatu ini sekarang gue bakal bahas dari minus nya sepatu ini kekurangannya minus nya yang pertama adalah di logonya yang menurut gue paling keliatan ya logonya agak ada noda-noda biru gini mungkin pas pembuatannya itu kena kelunturan denim apa gimana gue gak ngerti terus logonya itu ada di 4 sisi 2 sepatu 4 sisi tapi 4-4 nya jahitannya gak ada yang sama gue gak ngerti kenapa mungkin karena jahitnya manual apa gimana gue gak tau tapi menurut gue ini jadi keliatan kurang rapi aja yang kedua itu sebenernya agak minor cuman buat gue agak mengganggu yaitu di kerapihan juga yaitu di lidahnya ini ada label vermilion tapi kayaknya jahitnya terlalu mepet jadi kalau di kalau pake kan biasa kan dilengkungin lidahnya tapi ini jadi gak bisa melengkung karena ini ketahan sama labelnya nih oke guys itu tadi kira-kira penampakannya sepatu denim dari vermilion buat kalian yang mau liat-liat model lain bisa liat di IG nya at vermilion underscore shoes buat kalian yang punya sepatu ini bisa share pengalaman kalian di komen jangan lupa like komen dan subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan video-video baru di channel ini see you on the next video bye-bye selamat menikmati selamat menikmati